Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman bersama lagi bersama saya disini Oke dalam kesempatan kali ini kita akan mereview Atau istilahnya bukan mereview Tetapi mencoba mod BGU dari Mas Muhammad Nasir Ini untuk bodinya menggunakan XZD Prime Dengan menggunakan stasis Kanih K410 Untuk liverynya ini dari Mas Oman Untuk statusnya itu limit doser Dan Untuk status modnya ini bersatu sel Jadi bagi teman-teman yang berminat dengan mod ini Silahkan hubungi link yang ada di bawah ya Nanti bisa teman-teman tanyakan untuk Modnya ini sudah open atau belum ya Dan ini modnya di budget versi 3.6.1 ya untuk perilisannya itu Jadi untuk fitur-fitur yang ada di budget versi 3.7 ini agak sedikit berbeda ya Seperti refleksinya terus untuk mungkin mapsnya ya Yang ada di dalam interior itu pastinya berbeda Dan untuk mod ini ada dua varian Ya ini varian yang generasi kedua dan juga generasi yang ketiga ya teman-teman yang namanya S-series Dan untuk statusnya hanya ada Scania saja Scania K410 khususnya Untuk variasi ACC itu ada yang smoking lalu ada yang non scut lalu ada yang scut ya teman-teman Jadi untuk variannya itu banyak banget jadi kalian bebas untuk memilih ya varian mana yang kalian suka Dan untuk penampakan dari interiornya seperti ini Ini ada semacam rokok terus ada HP iPhone juga disini Jadi ini ciri khas bus malam banget ya Karena untuk sopir-sopir mungkin kalau menaruh rokok terus handphone itu mungkin seperti ini Jadi ini sudah pokoknya bus Indonesia banget lah ya Ini sudah seperti bus yang sudah siap trayek gitu Dan untuk seternya disini menggunakan seteriskannya yang tentunya sangat mantap sekali ya Untuk pandangannya juga enak banget disini dan untuk passwordnya juga detail banget Dan yang saya gunakan ini varian yang non scut ya banget Non scut dan untuk ACC nya ini non-ACC dan menggunakan velg standar ya Standar dari sasis Dan untuk apanya lagi Untuk toiletnya ini berada di bagian tengah Dan untuk belakang ini sudah full sheet ya Juga ada sheet yang formatnya itu 6 buah gangku yang di bagian belakang Untuk modnya sendiri ini enak banget untuk settingannya juga pas banget ya Jadi nggak terlalu pelan ataupun terlalu kenceng banget gitu ya Dan untuk mapnya ini tumen ya Biasanya itu kayak agak mendelep ke dalam gitu ya Tetapi ini tidak seperti map yang baru gitu Jadi mungkin ini modnya sangat cocok sekali ya Dimainkan di pusit versi 3.7 ini Untuk spionnya juga enak banget untuk pandangannya Dan di bagian spion ini Di pintu sopir itu ada semacam spion kecil ya Untuk mempermudah sopir dalam melihat ke belakang atau blind spotnya Dan untuk bagian lamp interior itu bisa menyala ketika kita Mengaktifkan handbraking atau rentangan teman-teman Dan enaknya ini seharusnya pakai ini ya Boost STJ Samoa Karena STJ Samoa itu menggunakan sasis Gania K410 Dan untuk mencari livery dari armada ini agak sulit ya di grupnya itu Karena kebanyakan statusnya itu limit user ya Atau mungkin limit khusus kalangan tertentu gitu Jadi livery yang dishare di grup itu ya Mungkin ada tetapi tidak sebanyak yang lain ya mungkin Dan untuk livery ini saya dapatkan di maksuman ya Kebetulan itu saya lihat untuk statusnya limit user Dan saya langsung meng-inbox ke beliau Dan masih aja beliau itu mengasih link gitu ya Dan ini kita belok ke kanan Untuk akurasi belokannya Lebih enak itu pakai sasis tronton ya teman-teman Lebih lebih leluasa gitu dibandingkan sasis yang double axle saja Kalau teronton itu untuk belokan seperti apapun itu enak banget ya Karena untuk band belakangnya itu bisa bergerak gitu ya Bisa berpitar kanan-kiri Jadi mantap banget Dan mungkin kita nanti tidak akan full trip ya Karena mungkin durasi juga Karena mat yang ada di Semarang ini lumayan luas ya Jadi kita mungkin gak akan sampai ke Surabaya Karena ini saya menggunakan rute Semarang-Surabaya ya teman-teman Dan ini kebetulan hujan Untuk pemandangan dari interior itu seperti ini Ini cocok banget ya Untuk liverynya Karena liverynya ini super rapi gitu ya Dan ini kita akan belok ke kanan Tetapi ini melintasi bundaran ini ya teman-teman Dan mungkin teman-teman ada yang saran lagi Kita akan menggunakan armada pas Silahkan komen ya Atau kita menggunakan armada yang kemarin kita review Avan TD1 dengan menggunakan livery ya mungkin Karena untuk liverynya itu belum ada yang share Jadi saya kemarin itu reviewnya hanya livery polosen Atau livery dari bawaan modnya gitu Dan mungkin cukup sekian video yang dapat Saya sampekan dalam kesempatan kali ini Bila ada kekurang nesel kata Semoga maaf Akhir kata Saya beri setelan channel Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam bubuk mani Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.